Kelar hadapi Argentina, Sinta Aeyong bicara soal kans timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Menurutnya, Argentina memberikan pemainnya banyak pelajaran berharga, yang kian memicu kepercayaan diri timnas Indonesia. Para pemain mulai paham posisioning, mulai adaptasi dan mengerti, saya juga yakin timnas Indonesia lebih percaya diri di Piala Asia nanti, ucap Sinta Aeyong kelar laga. Sayangnya saat menjamu Argentina, timnas Indonesia gagal mendulang kemenangan. Skuad Garuda dipaksa menyerah dua gol tanpa balas di hadapan publik stadion utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, Senin tanggal 19 Juni tahun 2023 malam WIB. Hasil tersebut memang diluar ekspektasi, mengingat level timnas Indonesia dan Argentina cukup timpang. Argentina sendiri unggul 2-0 lewat gol Leandro Paredes 38, dan Cristian Romero 55. Sinta Aeyong pun menyebut timnas Indonesia semakin percaya diri menghadapi Piala Asia 2023. Meski sebenarnya, masih banyak yang harus dibenahi ke depannya. Untuk pertahanan bisa dilihat dari skor, terlihat kita hanya kebobolan 2 dan tim lawan tidak bisa menciptakan peluang. Lanjut Sinta Aeyong, lebih jauh, Sinta Aeyong cukup senang timnas Indonesia bisa merepotkan tim sekelas Argentina. Ex-juru taktik timnas Korea Selatan itu pun memuji mentalitas dan kerja keras anak asuhnya di laga tersebut, tapi dari mental, pikiran dan gerakan pemain, terlihat mereka sangat berusaha menampilkan yang terbaik. Tandasnya, sebagai tambahan informasi, timnas Indonesia akan mentas di Piala Asia 2023, yang dimulai tanggal 12 Januari tahun 2024 di Qatar. Skuad Garuda tergabung di grup D bersama Vietnam, Irak dan Jepang.